Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia lagi Dan dalam kesempatan kali ini juga kita menggunakan armada Sudiro Tunggajaya Yakni STC Fatana Dan dalam kesempatan kali ini kita akan berkeliling ya Di map bangkalan ini Apakah ada perubahan? Sepertinya sih ada ya teman-teman Karena untuk perombakan di busit versi 3.7 ini Untuk mapsnya itu besar-besaran gitu ya Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita akan berkeliling di maps bangkalan ini Dan disini Untuk terminalnya kurang lebih masih sama ya Seperti terminal pada umumnya Dan ini kita coba keluar Kayaknya ini perubahannya ada banyak pepohonan ya disini Kalau dulu kan nggak selebat ini ya Ini lebih mantap gitu Untuk pohonnya juga masih 3D ya ini Eh, kok 3D? Belum 3D ya Masih 2 dimensi ya Jadi untuk pohonnya ini masih bisa muter Jadi pohonnya ini sangat tipis gitu ya Supaya tidak berat gitu Dan ini kita lurus Kayaknya mapsnya masih sama aja ya Dan ini kita akan coba Oke, kita cek di map dulu ya Kalau ke kanan ini langsung menuju ke loading map ya Coba ke kiri Karena kalau nggak salah itu Loading mapnya ada di itu ya Tanda bintang itu Dulu itu untuk keluar masuk Tetapi ini sekarang kok diubah ya Sebentar kita ke Tugu yang itu Gapura ya Gapura Bangkalan itu Kalau nggak salah namanya Dan ini kita lurus aja Kita lurus Dan untuk lurus ini Seperti biasa ya Kita menjumpai terminal Bangkalan Ini terminalnya ya Sama seperti ini ya Busit versi 3.6.1 Dan untuk jalurnya juga masih sama Nggak ada perubahan Mungkin perubahannya itu ada di penambahan Kayak bengkel-bengkel gitu ya Bengkel lalu ada cuci mobil Lalu ada PT Mungkin itu ya teman-teman Tapi untuk keseluruhan juga masih sama Jadi nggak beda jauh gitu ya teman-teman Untuk update-annya Dan Ini kita lurus aja Walaupun ini mapsnya Belak Tetapi kita lurus aja ya Dan di sini Untuk stadionnya Kayaknya masih sama ya Masih sama Seperti biasanya di sini Di sini ada Stadion Bangkalan Dan Biasanya kan kita Habis ini Kayak ada Loading match gitu ya Setelah melewati jembatan Dan juga Gapuro Dari Bangkalan ini Dan di sini Apakah ada Oh Nggak ada ya Kita disuruh belok ini Bentar kita belokkan dulu Oke Kita belokkan dulu ya teman-teman Kita parkirkan di sini Oke Oke Mantap Kita ubah ke kamera luar Nah Biasanya kan loading match Di belakang kita ini ya Tetapi Ini berubah ya teman-teman Entah Ini Mungkin sebenarnya Seperti ini Atau gimana Atau sesuai di reelnya Itu biasanya lewat mana Saya juga kurang tahu ya Mungkin bagi teman-teman Yang berada di Bangkalan Ini bisa komen Yang di bawah ya Kita sharing-sharing Dan setelah ini Kita akan ke loading maps Yang terbaru ya Bentar Kita Ini belok kemana ini Kita belok ke sini aja Karena tadi matchnya terdekat itu lewat sini Kita coba aja Oke Dan di sini ada stadion Stadionnya kayaknya sama ya Tetapi Saya belum pernah itu Masuk ke stadionnya Ya disini untuk jaraknya lumayan ya Ini Tetapi gak pas salah Tetapi Daripada kita lewat kota Itu kota kan Jalurnya agak berbelak-belak gitu ya Teman-teman Jadi kita lewat lurus aja Biar lebih cepat gitu Dan di kanan jalan itu ada semacam laser Lasernya sangat besar sekali ya Seperti di busit versi 361 Dan disini ada apa ini Kayaknya PT ya Di dekat sini Kalau dulu itu gak ada ya Belum ada namanya PT di busit ini Belum ada Nah ini ada sekolah juga Nah di busitu versi 361 Itu ada atau enggak Kayaknya sih ada ya Sekolahnya itu Tetapi belum ada ikoniknya gitu Jadi Di maps itu masih polosan gitu ya Dan dulu juga Di busit versi 3.6.1 Itu Di maps ini Yang terkenal itu Di kodenamnya ya Karena kodenam markasnya itu Sangat Keren banget Karena sangat luas banget Dan ketika kita Ke markas tersebut itu Melewati jembatan yang Begitu sempit gitu ya Pokoknya mantap banget itu Tetapi juga agak berat Karena untuk ukurannya Juga lumayan Dan sepertinya ini Tanda-tanda hujan Ini teman-teman Nah bener kan Padahal ini hujannya Sudah saya matikan ini Apalagi Tanda ipeter ini Kayak gimana gitu ya Terlalu berisik gitu teman-teman Apalagi di busit versi 3.7 ini Untuk akselerasi Terister itu kurang enak ya Apalagi di mode Jadi semoga Jadi semoga saya itu Bisa di update ya Untuk Bug-bug seperti ini Nah ini adalah tikungannya Nah ini tikungannya Nah ini tikungan Kayaknya sih gak ada ya Untuk jembatannya itu masih sama Masih sama seperti yang dulu ya Jadi yang berubah itu hanya di bagian kota-kota saja Sebentar kita cek gerbang ini ya Gerbang masuknya Kayaknya ini bagian Pemotor ini Agak lebar ya Kalau dulu kan Gak selebar ini Ini agak lebar ini Oke gratis Dan Kita nanti akan Gak full perjalanan ya teman-teman Jadi biar Durasinya itu Gak terlalu panjang Jadi kita akan Berhenti mungkin Di depan sana saja ya Dan sekarang ini Kita akan cari tempat Pemberhentiannya dulu Jadi biar Tidak menghalangi Dari laju trafik ya Mungkin dimana ini Kayaknya di Sekitaran depan sana ya Mungkin Kita cari tempat yang Agak enak Untuk berhenti ini Tapi kalau di hasilnya Berhenti di jembatan Seperti ini Gak boleh ya teman-teman Tapi ini di Game Busit Jadi ya Boleh-boleh saja Karena Biar durasi itu Gak terlalu lama gitu Dan kita berhenti Di sini saja Mungkin cukup sekian Video yang dapat Saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan Salah kata Saya mohon maaf Akhir kata Saya Fabry Zabton Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Busit Mania See you next video Thank you